di berikut ini ya, saya rasa disini cukup mantap dan cukup menarik sekali kalau kita bahas tentang Pinetwork ya dan disini tertulis harga konsensus global ya di Afrika, dan disini merupakan salah satu perkembangan daripada proyek Pinetwork yang memang digadang-gadang di seluruh dunia ya, meskipun banyak sekali para pionir ya di seluruh dunia dimanapun itu memang sedang harap-harap cemas dalam menantikan fase open manet ini ya dekan-dekan apakah mundur, apakah akan benar-benar realistis akan dibuka open manet pada akhir tahun ini ya dan kita lihat saja nanti ya dekan-dekan, yang pasti disini infonya ya seperti ini ya dekan-dekan kalau rekan-dekan ingin mengetahui berita-berita dari seluruh dunia atau dari berbagai negara ya tentang proyek daripada Pinetwork baru-baru ini Halo rekan-dekan semuanya kembali lagi bersama saya, kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai perkembangan Pinetwork yang terbaru lagi ya dan disini pada tanggal mendekati tanggal 26 Desember yang katanya akan open manet rekan-rekan dan ada informasi apa ya dan disini saya membuka tentang sebuah Twitter ya atas nama Pinetwork Draft disini sudah diikuti 38 ribu pengikut ya rekan-rekan dan memberitakan semacam berbagai informasi-informasi ya terkhusus mengenai KJC dan mengenai harga Pinetwork yang terbaru ya rekan-rekan dan disini menurut informasi terupdate-nya ya mungkin banyak sekali para pionier yang sedang mengalami bug ya atau sedang terjebak dalam masalah KYC yang belum lolos ya termasuk saya pribadi ya rekan-rekan dan beberapa waktu yang lalu saya pernah membuatkan konten tentang KYC ya rekan-rekan jadi pada saat itu saya sedang KYC kemudian pada aplikasi Pi Browser disitu dinyatakan sudah lolos kemudian di dalam aplikasinya ya di dalam aplikasi daftar periksa mainet disitu masih under review ya dan masih berwarna biru belum lulus atau belum berwarna hijau ya mungkin kebanyakan rekan-rekan juga banyak yang mengalami hal seperti itu kemudian disini melalui Pinetua Gendaf dikatakan dilakukanlah bahwa setiap perintis atau pioneer akan mendapatkan KYC-nya ya baik saat ini tertunda ataupun tidak kemudian dikutip pada tanggal 22 Desember kemarin ya rekan-rekan disini memberitakan informasi secara resmi ya yang mana disini mengutip tentang Pinetwork Mimpi ya dalam bentuk bahasa Inggris ya rekan-rekan dan disini saya akan mencoba untuk mengulasnya ya oke rekan-rekan jadi disini kalau kita terjemahkan ya dalam bentuk bahasa Indonesia disini kami juga sedang mengerjakan fitur lain yang mungkin dirilis pada awal tahun 2023 ya diantaranya disini ada fitur banding ya rekan-rekan aktifkan perintis yang ditolak pada saat ini tidak memiliki syarat untuk mengirimkan ulang untuk mengajukan banding atas hasil KYC mereka ya artinya disini setelah fitur ini diterapkan pemohon KYC yang ditolak dapat mengirimkan formulir banding untuk memberikan informasi tambahan untuk kesempatan lain ya untuk pertimbangan ulang artinya disini akan ada semacam fitur banding ya rekan-rekan pada tahun 2023 ya jadi disini untuk rekan-rekan yang mengalami kemacetan dalam hal KYC ya mungkin akan menunggu dalam fitur ini rekan-rekan karena disini sangat penting sekali ya kita sudah mining lama-lama dan macet dalam KYC nya ya belum ter-approve rekan-rekan jadi disini harus ada semacam fitur banding untuk memastikan bahwa kita memang akun asli atau bukan akun bodong ya kemudian disini juga disebutkan pemrosesan ID tulisan tangan mengaktifkan proses KYC untuk menangani ID dengan tulisan tangan ya jadi jika saat ini ya dokumen Anda di negara Anda sebagian ditulis dengan tulisan tangan aplikasi Anda mungkin akan macet ya nah ini adalah salah satu penyebab daripada aplikasi macet ya rekan-rekan jadi memang ada beberapa suatu negara ya yang mungkin masih menggunakan tulisan tangan rekan-rekan kemudian yang paling penting adalah fitur banding ini ya nah ini adalah untuk memastikan bahwa akun kita itu adalah asli bukan akun bodong atau bukan akun robot ya kemudian disini juga disebutkan ya rekan-rekan pionier yang memulai tetapi tidak menselesaikan KYC akan menerima pesan keterlibatan pasca penambangan ya di aplikasi utama untuk membantu dan mengingatkan mereka agar menselesaikan aplikasinya jadi disini untuk para pionier semuanya ya karena kan yang sudah mendapatkan KYC tapi belum menselesaikannya ya nanti akan ada semacam notifikasi untuk menselesaikan kembali ya kemudian untuk pionier yang mengejukan banding untuk mengubah nama akun mereka dan terjebak dalam proses KYC karena banding nama mereka tidak karena banding nama mereka tidak dapat diselesaikan dengan otomatisasi mesin ya atau AI validator manusia KYC akan dapat membantu mereka menselesaikan banding dan membuka blokir mereka dalam proses KYC ya artinya disini untuk proses ini rekan-rekan saya rasa disini membutuhkan waktu yang lama ya karena disini diproses secara manual oleh validator manusia ya ketika mesin tidak dapat memprosesnya kemudian disini juga disebutkan untuk buka blokir disini ada 56 pionier ya atau 56% dari seluruh pionier ya yang aplikasinya macet dalam proses KYC kemudian semua kasus yang macet saat ini hanya sekitar 11% saja ya dari semua aplikasi KYC yang telah selesai ya rekan-rekan jadi disini untuk rekan-rekan yang masih mengalami kemacetan disini memasuki yang 11% ya untuk diselesaikan oleh courting nah mungkin salah satunya juga saya ya rekan-rekan nah disini kita tinggal menunggu saja ya agar segera terverifikasi untuk kita yang sudah KYC dan untuk yang belum KYC ya nanti dipastikan akan KYC semuanya ya rekan-rekan tidak perlu khawatir ya kemudian disini kalau kita lihat lagi ya rekan-rekan dalam twitter ini ya disini sudahkah anda diundang atau sudah menselesaikan KYC anda ya rekan-rekan apakah KYC anda tertunda ya jawabannya ya atau tidak ya rekan-rekan nanti rekan-rekan juga bisa tulis dalam kolom komentar ya nah disini KYC saya tertunda ya rekan-rekan dan tadi adalah keterangan seperti berikut ini tadi ya jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir ya banyak sekali yang masih tertunda dan banyak sekali yang masih belum mendapatkan undangan KYC tapi disini terus diperbaiki secara sistemnya ya dan tahun 2023 disini akan ada fitur banding untuk kaji isinya ya agar rekan-rekan bisa lolos kemudian disini kalau kita lanjutkan lagi rekan-rekan disini ada nilai konsensus global atau GILCV ya yang memiliki suara dan sebenarnya ini menunjukkan bahwa orang yang sekarang mulai menghargai koin pi mereka ya dan disini juga disebutkan ya rekan-rekan nah ini sangat mantap sekali ya berapa pionir yang percaya bahwa nilai pi akan dimulai dari 100 dolar ya dan dengan cepat akan berpindah menuju atau sampai ke 314 ribu dolar rekan-rekan nah jadi menurut informasi-informasi yang berkembang memang seperti ini rekan-rekan jadi memang harga pay network itu sangat tinggi ya dan dikadang-kadang akan tembus 4 miliar rupiah ya rekan-rekan meskipun harga di awalnya bisa 10 dolar 100 dolar atau 1000 dolar ya dan itu terserah mereka saja ya yang penting bisa segera open my net kemudian disini bagaimana pendapat rekan-rekan ya rekan-rekan nah nanti rekan-rekan juga bisa tulis dalam kolom komentar untuk satu koin pi ini ya disini ada yang berpendapat untuk yang 100 dolar dan harga listingnya ya disini ada sekitar 14% pionir yang memberikan vote-nya kemudian untuk yang listing di harga 314 dolar disini ada 16% dan 6.700 dolar ada 13% ya dan kebanyakan dari mereka itu memang selalu memberikan nilai yaitu 314.000 dolar rekan-rekan dan disini saya hanya mengutip saya rasa 100 dolar saja sudah cukup rekan-rekan sudah cukup banyak ya oke rekan-rekan disini saya mencoba melakukan pembahasan berikutnya ya disini ada melalui pimon bet memberitakan informasi dari Afrika ya tepatnya di kamerun ya rekan-rekan dan disini di kamerun atau Afrika Tengah mengadakan pameran tentang picoin dan perdagangan komoditas yang menarik banyak pionir ya kemudian pilokal perusahaan dan juga media TV di negara sana ya rekan-rekan dan kalau kita lihat tampilannya seperti berikut ini ya saya rasa disini cukup mantap dan cukup menarik sekali kalau kita bahas tentang Pinetwork ya dan disini tertulis harga konsensus global ya di Afrika sana rekan-rekan dan disini merupakan salah satu perkembangan daripada proyek Pinetwork yang memang digadang-gadang di seluruh dunia ya meskipun banyak sekali para pionir ya di seluruh dunia dimanapun itu memang sedang harap-harap cemas setelah menantikan faso open manet ini ya rekan-rekan apakah mundur apakah akan benar-benar realistis akan dibuka open manet pada akhir tahun ini ya dan kita lihat saja nanti ya rekan-rekan yang pasti disini infonya ya seperti ini ya rekan-rekan kalau rekan-rekan ingin mengetahui berita-berita dari seluruh dunia atau dari berbagai negara ya tentang proyek daripada Pinetwork baru-baru ini kemudian disini juga dikutip dari Pimonbot ya P sudah sukses saya tidak tahu waktu untuk membuka manet ya dan saya juga tidak bisa berspekulasi saya hanya tahu bahwa gaya kemajuan dari para core team yang terus-menerus mengumumkan dan P akan menjadi hebat ya nilainya akan lebih tinggi nilainya akan lebih tinggi dengan ini ya rekan-rekan dengan menunggu waktu yang terbaik untuk go open source atau go open manet jadi disini disebutkan ya rekan-rekan nah disini banyak sekali para Pioner yang memang sedang menantikan fase open manet dan disini kita memang tidak bisa berspekulasi apapun itu ya karena semua keputusan ada di tangan core team ya rekan-rekan tentang fase open manet ini ya yang pasti disini ya harus menunggu ya rekan-rekan dan untuk sekelas Pimonbot juga tidak berani berspekulasi tentang open manet ya kemudian disini juga ada salah satu Pioner yang berkomentar ya pasti akan ada kejutan semuanya akan berjalan dengan cepat ketika jaringan sudah terbuka ya atau ketika sudah open manet semuanya akan meledak dunia akan melihatnya dan disini ayo segera memasuki fase open manet ya rekan-rekan jadi disini memang informasinya jadi seperti ini ya rekan-rekan dan saya rasa disini cukup mantap dan cukup menarik sekali ya jadi disini hanya informasi yang memberikan semacam imunitas ya kepada para Pioner semuanya baik para Pioner yang sudah senior maupun para Pioner yang masih junior ya masih menambang sekitar 3-6 bulan belakangan ini ya yang pasti disini ya proyek yang cukup mantap dan cukup menarik ya dan jangan lupa cara proyek yang lainnya ya rekan-rekan dengan cara klik link yang ada dalam kolom deskripsi ya untuk menambah undi-undi rekan-rekan semuanya sekian dan terima kasih selamat menambah undi-undi rekan-rekan semuanya